Untuk memperkenalkan dokter terlebih dahulu, ya. Dokter Dara RPBT, IOS, adalah dokter dari Indonesia yang sekarang sedang menjalani pendidikan spesialis Audergeniskunde atau pendidikan spesialis kedokteran lansia di Ranbot University Medical Center, Nijmegen. Saat ini dokter Dara sedang menjalani stase di GGNet. Itu adalah sebuah instansi kesehatan yang khusus melayani orang-orang dengan masalah psikologis dan gangguan mental serta keluarga mereka. Dokter Dara ini hobinya berenang, yang saya tahu tapi mungkin beliau akan menceritakan hal lain. Tapi yang pasti, kali ini dokter Dara bersama dengan ASINET akan berbincang mengenai penegaan diagnosis demensia. Ada yang perlu ditambahkan, dokter Dara? Lengkap. Lengkap ya? Lengkap, kap, kap. Bagaimana kabarnya, dokter Dara? Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat. Sehat. Ya, kita ke pertanyaan pertama sebelumnya, dokter Dara. Ini bagaimana sih kondisi atau situasi demensia saat ini, ya khususnya karena dokter Dara praktek di Belanda ya, khususnya Dara, tapi juga gambaran umum di dunia seperti apa? Ya, aku kasih mungkin kalau kita bisa di presentasi share, di screen share mengenai demensi di Belanda. Ya, baik. Ya, dimensi di Belanda, nah ya, kan dengan meningkatnya harapan hidup di Belanda dan di dunia secara general, dimensi ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang terberat ya. Kalau kita lihat, ini di gambar pertama, di tahun 1950, kasus dimensi di Belanda itu sekitar 50 ribu. Dan sekarang sudah meningkatnya usia, sekarang sudah meningkatnya harapan hidup, sekarang diperkirakan ada sekitar 290 ribu kasus dimensi di Belanda. Dan dengan meningkatnya harapan hidup ke depannya, diprediksikan di tahun 2040, ada sekitar 500 ribu kasus di Belanda. Dan kesehatan seperti itu terus, bisa-bisa sampai di tahun 2050, bisa sampai sekitar 600 ribu. Dan sekarang dimensi sudah menjadi penyebab kematian nomor satu di Belanda. Ya, meningkatnya sangat, apa namanya, peningkatannya itu sangat drastis, dan rata-rata pasien hidup selama 6,5 tahun dengan dimensi. Dari terdiagnosa, atau mungkin dari sebelum, mungkin kalau dari sebelum terdiagnosa lebih lama lagi ya. Dan kalau kita lihat, tadi seperti Pak Mayar sudah sampaikan, morbiditas dimensi ini meningkat dengan seiring meningkatnya usia. Jadi di atas 65 tahun, ada sekitar 8 persen pasien terdiagnosa dengan dimensi, di atas 80 tahun 25 persen, dan di atas 90 tahun sekitar 40 persen. Lohis, Garnas, in general, dimensi ini adalah proses neurodegeneratif ya, jadi degeneratif otak. Tapi, belakangan kita juga melihat kasus-kasus yang ditemukan di usia muda. Kalau nggak salah, sekitar ada di Belanda mungkin ada sekitar 12 ribu kasus di usia muda. Di bawah 65 tahun. Di bawah 65 tahun. Ya, ya, ya. Dan kalau kita lihat, ya mungkin kalau perbandingan antara laki-laki dan perempuan, satu dari tiga perempuan terdiagnosa dengan dimensi. Dan satu dari tujuh laki-laki terdiagnosa dengan dimensi. Sekali lagi, ini mungkin juga karena ya perempuan adalah gen yang lebih kuat dan bisa lebih tua. Mungkin juga karena ini. Ya, ya, ya. Jadi, sekitar seperti itu gambarannya kira-kira di Belanda. Dan saya rasa kalau di dunia juga nggak seberapa berbeda. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin sekarang penyebab kematian nomor satu masih gagal jantung. Bisa disebabkan nomor satu ya, harapan hidup di Indonesia belum setinggi di Belanda. Dan penanganan kesehatan di Indonesia juga kan tidak seperti di Belanda. Di Belanda banyak pasien dengan gagal jantung yang terus masih dengan segala terapi. harapan hidupnya jadi lebih tinggi. Ya, ya. Tapi itu kira-kira gambarannya. Ya, itu gambaran dimensi ya di Belanda. Kalau tadi Kak Dara bilang bahwa resikonya meningkat sesuai dengan usia. Kita di Belanda pun di bawah 65 tahun banyak kasus juga ya demensi ya. Early onset. Early onset. Kalau gejalanya seperti apa ini Kak Dara? Teman-teman Alzinet itu kita sudah punya kebalik ini. Kenali 10 gejala demensi ya. Nah, kalau gejala-gejala demensi ya yang Kak Dara temukan di klinis, itu seperti apa dan apakah beda-beda atau tidak antara yang onset muda dan tua? Ya, mungkin kalau dua slide berikutnya. Tergantung dari tipenya. Kita tahu mayoritas dari dimensi tipenya ada Alzheimer. 70 persen, 60-70 persen dari dimensi tipenya ada Alzheimer. Kemudian setelah itu ada vaskuler. Jadi, patofisiologinya berbeda kalau Alzheimer karena ada pertumbukan dari tau protein. Sementara vaskuler itu adalah gangguan dari aliran darah ke otak. Pada orang tua, biasanya adalah penggabungan dari dua itu. Alzheimer dan vaskuler. Kadang-kadang sudah susah dipisahkan. Nah, setelah itu ada lagi sekitar antara Lewy body dimensi, Parkinson dimensi, dan frontotemporal dimensi. Nah, apa namanya gejalanya? Ya, yang paling umum sebenarnya Alzheimer adalah biasanya pikun. Nah, pikunnya itu, atau lupa, tadi mungkin kalau bisa kembali ke slide sebelumnya, sorry. Sebenarnya yang namanya dimensi itu adalah gangguan dari fungsi otak di beberapa daerah. Jadi, bukan hanya ingatan, tapi juga gangguan bahasa, gangguan fungsi eksekutif. Gangguan fungsi eksekutif itu jadi dia tidak bisa membuat keputusan. Apa namanya, tidak bisa melihat overview gambaran besar itu mereka kehilangan. Dan orientasi juga yang sebenarnya sudah bagus disketchakan di video Alzinet di depan. Sepuluh tanda dimensi ya, kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Nah, dan saya selalu kalau dengan pasien menjelaskan, ada pikun yang normal. Pikun yang normal itu, ya misalnya kayak lupa, kadang-kadang kan suka diulang, tapi kalau misalnya dikoreksi masih, oh ya, oh ya. Atau kadang-kadang kayak, ya, belum mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian agak lebih berat lagi adalah pikun yang lebih dari normal. Itu namanya mild cognitive impairment. Nah, itu kalau mulai terganggu, bukan hanya pikun, tapi ada gangguan bahasa tadi, atau ada gangguan eksekutif, atau gangguan orientasi. Itu mulai ke arah mild cognitive impairment. Tapi di mild cognitive impairment ini, juga tidak ada gangguan terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi mereka masih bisa menjalankan fungsinya secara normal. Nah, dimensi adalah kalau gangguannya ini sudah cukup parah sehingga tidak bisa melakukan fungsi sehari-hari. Jadi harus dibantu. Dan fungsi sehari-harinya itu juga ada dua. Jadi ada fungsi seperti mandi, mengurus diri sendiri, atau ke yang, apa namanya, yang fungsi yang lebih tinggi. Seperti misalnya dulu bisa pegang pakai komputer, sekarang mulai tidak bisa. Atau mulai bingung bagaimana, tidak bisa masak. Dulu bisa masak, sekarang sudah tidak bisa masak. Seperti itu. Dan dimensi ini kan sindrom ya, jadi kumpulan gejala. Seperti itu. Mungkin kalau kembali ke slide berikutnya. Di sini ada saya sekisahkan sedikit ya, tadi tipun, gak ada bahasa, praksis. Itu kalau tidak tahu melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tahu. Tungguan eksekutif, orientasi, tiba-tiba bingung. Ini pagi, siang, atau malam. Atau tidak tahu tempat, jalur. Misalnya tempat yang, apa yang bekian gitu, yang familiar. Tiba-tiba ini di mana gitu, gak tahu. Atau lupa orang. Tapi lupa orang, kadang-kadang lupa nama. Lupa nama, oke masih gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya orang yang cucunya dia hampir lupa, nah itu berarti udah berat gejalanya. Nah, Alzheimer perburukannya lambat. Jadi biasanya sangat pelan. Di orang tua ya, ini biasanya kalau di usia muda, itu gejalanya atitis. Jadi lebih susah untuk di diagnosa. Dan sampai kalau sudah berat, bisa ada gangguan psikosa. Jadi gangguan-gangguan psikis seperti halusinasi, waham, paranoid, atau agitasi. Itu Alzheimer dimensi. Tipe vaskuler, biasanya itu gangguan pikun atau gangguan ingatan itu tidak terlalu kelihatan di awal. Lebih ke arah apatis. Dulu punya inisiatif, sekarang udah gak punya inisiatif. Hanya mau duduk di rumah, gak ngapa-ngapain. Atau lambat. Jadi bergeraknya lebih lambat. Dan signifikan ya. Terus melakukan sesuatu lebih lambat. Fungsi eksekutifnya juga terganggu. Dan kadang-kadang karena mereka merasa, jadi kalau vaskuler ini, kadang-kadang pasien itu ngerasa, kok aku udah gak bisa. Kalau Alzheimer kadang-kadang mereka udah lupa, mereka gak bisa. Udah-udah-udah sejak itu. Tapi kalau vaskuler itu kadang-kadang ada momen di fluktuatif. Ada momen yang mereka sadar. Terus mereka tahu bahwa dia lupa. Dan itu terus jadi dipanik. Sering kita ketemukan seperti itu. Nah, setelah mulai agak berat, mulai muncul tikun, gangguan bahasa, dan gangguan orientasi. Dan biasanya dia bertahap ya. Jadi dia kayak tangga turunnya. Perburukannya. Biasanya mereka, biasanya kalau, aku potong ya, karena aku ini tertarik sekali dengan gejala-gejala demensia ini. Tapi biasanya, kapan mereka datang? ke tenaga kesehatan? Biasanya cenderung terlambat. Karena, ya biasanya sih, biasanya selalu yang melihat itu sekitar. Jadi mantel zorah, atau keluarga yang mulai melihat, oh dia mulai lupa-lupa ya, dia mulai apatis ya, dia mulai banyak yang dulu dia bisa bikin, jadi gak bisa ya. Biasanya, kalau gangguan seberat itu baru mereka datang. Atau kalau disinyalir, ya kadang-kadang juga misalnya cukup cepat, kalau orang tua yang tinggal sendiri ya, di Belanda banyak orang tua tinggal sendiri, dan biasanya, butuh bantuan sebentar. ya kalau misalnya, biasanya ada perawat ya, yang datang ke rumah, mereka biasanya juga mulai siknyalir gitu, kalau mereka lihat, oh rumahnya mulai gak keurus, dia mulai gak bisa menurut. jadi biasanya disinyalir oleh orang sekitar, pertamanya. Dan, ya itu biasanya sih cenderung sudah di, sudah di minimal mal kognitif impairment. Oke. Jadi, kalau tadi, Kadara kan bilang, biasanya kejalanan tahapnya, tahap ya, jadi kayak tahap ya gitu kan, kadang-kadang terdiagnosisnya udah, udah, sudah naik tangga kedua gitu ya mungkin ya. Sudah naik tangga kedua, atau di antara mal kognitif impairment, dan dimensi gitu. jadi udah, kan tadi, dua, tiga lingkaran itu, nah ada yang lingkaran irisan itu, kadang-kadang sudah di situ. Karena kadang-kadang juga keluarga, atau mantel zorah biasanya, berusaha untuk, menutupi ya. Jadi, fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh, apa, pasien, itu, diambil duluan, atau sudah dari awal diambil oleh mantel zorah. Jadi, nggak kelihatan. Sudah sejauh apa. Karena sudah dibantu ya, karena sudah dibantu, jadi nggak kelihatan. Dari awal sudah disupport. Ya, ya. Nah, kalau untuk penegakan diagnosisnya, itu memakan waktu berapa lama, Kak Dopadara? Penegakan diagnosisnya sebenarnya, tergantung ya. Sebenarnya kanalnya bisa bermacam-macam. Bisa dari, biasanya kalau usia muda, dikirimnya dari high start, awalnya ke neurolog. Karena, biasanya kalau usia muda, mau disingkirkan dulu, apakah ada penyakit yang bisa disembuhkan. Misalnya, apakah ada abscess di otak, apakah ada tumor di otak, yang itu kan bisa, masih bisa, apa bisa disembuhkan. Jadi, cari yang curable apa enggak, gitu. Nah, kalau, atau, ke klinis geriatur, jadi ke geriatur, atau ke spesialis audroganis kunda. Nah, kalau ke rumah sakit, ke klinis geriatur itu, biasanya, sekitar, ya, rata-rata, tiga bulan, enam bulan sih. Karena kan, pertama, jadi, ke poli, nah, di poli, biasa anamnesis, terus, pemeriksaan fisik, hetero anamnesis, jadi, kita mendengar juga cerita dari, dari keluarga, atau dari orang sekitar. setelah itu, dengan termasuk pemeriksaan lab, untuk menyingkirkan, differential diagnosa yang lain. Nah, setelah itu, kalau, oh ya, dan cerita juga bikin screening, dari kognitif, dari fungsi otak. Dari situ kita lihat, biasanya pakai mocha, atau MMSA, itu, sudah di, seperti apa, dan kemudian, kadang-kadang, kalau sudah sangat jelas, berhenti di situ. Sudah sangat jelas, oke, diagnosa, sudah ditegakkan, pasien, diterdian, diterdian, dimensi, terus dilihat, apa namanya, pelayanan kesehatan, seperti apa yang diperlukan. Nah, tapi kalau masih tidak jelas, kita kadang-kadang, misalnya tadi, yang di MCI, yang di tengah-tengah itu, kita kan melihatnya, sudah sejauh apa sih, beratnya penyakitnya ini, bisa tidak dia masih berfungsi sendiri, bisa tidak dia tinggal sendiri. Nah, itu kita melakukan, neuropsychologis, on the show, jadi tes neuropsikologis, seperti tes IQ, tapi jadi setiap fungsi otak itu dites secara lebih detail, untuk melihat, di mana sih tingkatannya itu sekarang seperti apa. Nah, atau kadang-kadang juga dilakukan imaging, MRI atau CT scan, untuk lebih melihat, tipe-nya yang mana. Karena kalau Alzheimer, kadang-kadang masih ada obat, yang bisa diberikan, di fastidmen, untuk mencegah, memperlambat perburukan. Tapi, kalau seperti vascular dimensi, itu sudah tidak ada obatnya, untuk mencegah perburukannya. Jadi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi setelah, tadi setelah ada penegakan diagnosis, dokter, terus kemudian kan tadi, dokter darah kan banyak, apa, on the show ya, penelitiannya ya, jadi penelitian psikologis, gimana masih bisa tinggal sendirian, atau tidak. Nah, itu, itu apa yang dilakukan, setelah penegakan diagnosis? Biasanya kita melakukan diagnosis, tidak hanya diagnosis penyakit, tapi juga, zoroh diagnostik. Jadi, diagnosa ke arah, perawatannya, apa yang dibutuhkan. Dia sudah cukup punya, dan juga melihat, aspek mantel zorohnya, atau perawatnya ya, di rumah, apakah istrinya, atau anaknya. mereka ini, masih bisa enggak, memberikan perawatan, yang cukup gitu. Kalau tidak, bisa disupport, support seperti apa, yang mereka butuhkan. Biasanya, kita minta, case manager dimensi, untuk, datang ke rumah mereka, untuk melihat, apa, perawatan seperti apa, yang diperlukan. Kemudian juga banyak, support group. Jadi, itu semuanya diinventarisasi, perawatan seperti apa, yang mereka butuhkan. ya. Oke. Ya, jadi selain, diagnosis medis, juga, lakukan diagnosis care, atau diagnosis, diagnosis perawatan. Ini menarik sekali, Kak, dok, Kedara, karena, merasakan kita, yang berikutnya, itu adalah, tenaga keperawatan, yang bekerja, di nursing home. jadi, kita akan langsung, langsung, langsung,